Hai teman-teman jumpa lagi dengan Satwa Sakti selama pagi siang sore malam subuh dini hari Oke kita akan membahas tentang binatang hanya di sini di Satwa Sakti dan kita ada ada bintang tamu miss ini miss halo halo eh ini mah kameramen gua dia udah sini selfie-selfie mulu heran gua asem dibajak temen-temen lagian dia dateng sini udah 24 konten 24 episode di dulu karena ini tempatnya istra-istagramebel banget ya oke lu mau bahas apa hari ini bahas apa ya tadi ini ini itu udah ya kura-kura yang belum kura-kura terbesar nomor dua di dunia di dunia oke ayo mau liput nyamuk gak barusan udah nyamuk aku udah tahu disini tuh banyak banget nyamuk karena disitu lembab oh iya 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 betul sarang nyamuk baguslah jadi periharaan baru ya udah gue gitu oke yuk lu apa enggak oke kita lihat ya koleksi kura-kura ini ada musang musang logistik ini baru kawin kemarin sempet hamil tapi nggak jadi yang jantanya sempet kabur tapi hamil ditemukan kembali ini iguana-iguana itu ada udah oke kita lanjutkan aja deh itu ada musang bentar ya ini musang ini lagi persiapan buat lomba besok kita jadi gitu dimana di depok di depok oh yang ini apa nih si arbi ini cari sama nah ini nih ini juara nih selalu juara nih coba aja eh musang bulan-musang bulan ini jatuhnya apa poh double morph dia musang bulan-musang gue gue rada takut iya emang gue juga sama kok udah lama gak megam sama mamalia gini nih hei oh giginya mantap luar biasa keren ya ini ini kipernandalnya nih pal mas ipal ini tuh emang bawaannya santai ya tapi kalau tiba-tiba ngokok aja ya Oh ini jantan jantan keseringan ini sampai coklat enggak ya sudah masih bercakap masih bercakap belum pernah kan kalau lu hahaha percakap juga oh iya eh ipal masih jomblo masih jomblo kalau anda berminat silahkan komen udah punya pacar 6 tahun aku nggak dikawin juga hahaha ini juga bisa sampai sini sebab ayo dikipi ini bal kebunaknya apa tapi kayaknya dia lagi ini enggak usah ya sensi dia eh lagi sensi enggak enggak ayo YouTube biar bagus jadi si kumis digigit musang jangan-jangan jangan-jangan-jangan-jangan musang juara loh miss eh buset gue disini dikerjain tadi udah bulus ya sekarang musang eh lagi-jangan lagi gigit iya oke iya asyik ntar tapi ini tuh kameramen aja mau dihajar sama dia tapi ini anteng aja sini dia nggak gelasak rusak gimana tuh halo 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 tapi dia minta gendong sama lu lu enggak 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 ya kurang-kurang oke takut oke yuk masuk mis ya aduh kalau mau masuk kura-kura harus lompat eh kakinya cukup nggak cukup uh kan pendek eh kok ini di airak nggak tahu jadi di kandang itu kalau gue sih bisa di invasir buat hati yang bertelur kemarin baru ada yang bertelur baru lagi yang yang sul kata-kata ini bertelur terus aku sudah gitu dikasih lampu juga jadi kalau mereka merasa kurang hangat di lampu tapi pagi-pagi juga dia suka berjemur tapi ini kalau punya putih sih ini lampu apa nih lampu itu solargat bukan selagatnya bukan selagatnya bukan selagatnya apa sih cuman di mobil ya itu bernyata film cuman kaca film cuman kerennya apa ya uv ya campur pokoknya ada uv uv b, uv c, uv pokoknya lengkap semua abjad ampah ya nih lampunya ampah ya yaudah deh anyway ada juga dikasih air juga dikasih air seperti ini jadi kadang-kadang suka berendam juga gitu iya karena emang cuaca kali ya betul jadi ini agak deg-degan di cuaca ekstrim kali ini itu kan tanas-tanas banget dingin dingin banget nah kadang-kadang yang bisa merasakannya merekanya sendiri iya benar-benar jadi mereka yang bisa mengatur tapi ini itu emang kukunya asli begini apa diguntingin ah emang gitu emang gitu emang kajem ya iya jadi kalau yang betila tuh kayak ini beda jenis sih depannya tuh kayak ada siti-siti gitu itu buat menggali oh gitu nah kalau ini sih dia lagi hobi kawin ini sebelumnya aku mau ngasih tau ke temen-temen semua ini sulcata tortoise ini apa? Aldabra Aldabra tortoise ini terbesar ke 2 nah ini terbesar ke 3 setelah Aldabra betul dan ini si panu ini ee power god dari Afrika jadi langsung didatangkan makanya tuh kopek-kopek gitu oh dan dia pejantan tangguh banget ini usianya entah berapa berarti udah 40 tahun kali ada bisa tadi nyebutnya siapa namanya? si panu panu kenapa? karena kayak panuan kayak kopek-kopek gitu oh kopek-kopek gitu pas datang aduh putih-putih banget oh lebih parah pas baru datang iya bih Lutfi ini kok berendem gini gak apa-apa ya bih? gak apa-apa sih dia berendem sendiri kok atas kemawanya sendiri tapi dia adem banget gitu ini gak apa-apa berendem gini bih berendem ya dia berendem gini ya emang pengen ya iya karena kalau dia udah merasa puas dia biasanya merasa puas itu gimana bih? merasa puas itu dia udah gak kekeringan udah merasa gak kekawusan udah udah yang lainnya kok gak itu bih? gak berendem bih? ya berarti ya normal itu tuh itu yang gue maksud tadi jadi gak bisa kita paksakan si kurang-kurang itu direndemi semua dipanasin semua ya diberikan kandang yang cukup ini juga kandangnya sangat kurang sih tapi cukup areanya areanya dia buat mengeringkan atau dia pengennya rendam itu tergantung suhu sendiri kan kita juga kadang-kadang temen kita kiralah kita enggak iya benar iya seperti itu nah aku mau nanya lagi nih ya ini udah ada yang pernah bertelur konsul kata iya konsul kata bertelur terus coba anaknya mau kesini ada yang dijual gak? enggak tuh eh enggak tuh jadi 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 ini si kata yang sudah bertelur terus tapi kalau Aldabra belum doakanlah ini WC tapi udah pernah bertelur disini? iya itu jantan tapi oh ini jantan jantan ini betinanya tiga tuh betinanya tiga tapi yang paling itu udah pernah pernah jadi ini istri satu, istri dua, istri tiga jadi gila istri yang tiga temen-temen iya karena dulu pernah istri yang satu mati dihajar setiap hari setiap saat nah ini walaupun kecil itu ternyata udah matang jadi kalau selain ukuran juga kematangan ada yang gede bongsor tapi belum matang ada tapi ini asli berat banget temen-temen berat coba hmm hmm aa ya gak mungkin yang ada berat dulu kesalahanku aku itu pernah ngangkat dia itu dari belakang sini itu ngejepit sakit banget sakit banget sakit banget iya gitu apalagi yang ini yang itu gak mungkin lah mau coba enggak 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 berat banget itu berat asli nah kalau anak kan biasanya kalau pagi-pagi pagi-pagi dia dijemur juga di sana nah temen-temen ini makanan oh iya mana penasaran juga kotoran kura-kura kura 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 sama aroma juga aroma kotoran sapi karena dia makan sayur betul makanannya daun-daunan juga tapi disini dikasih pelat juga enggak jarang banget jarang banget jadi lebih cenderung ke sayuran terus pelat paling campurannya doang itu pun tapi jarang jadi tidak ketergantungan dengan pelat ini lihat deh si betina-betinanya itu ini itu sampai dadas banget sampai licin banget sampai licin karena dia sering di kawin sama si jantannya semua semua betinanya itu eh nyenteng ya itu ini itu tuh kekuk sampai rata gitu kan iya karena iya itu aku punya di rumah ukuran 17 cm oh iya 17 cm dirawat sama calon cucok banget dari usia berapa belum kawin aja udah repotin iya gila kawin ya emaknya nonton pasti nih suka komen di youtube ini coba lihat ini nih ini hasil anak kan dari ini macem-macemnya nah ini full dari air van semua ini iya di sana iya di sana lebih banyak lagi ini yang baru menetas ini lagi baru-baru menetas ini yang angkatan sebelumnya ini yang angkatan sebelumnya ini angkatan sebelumnya lagi ini angkatan pertama ini lahir di sini terus temen-temannya pada kemana tuh? ada jadi kan ini sebetulnya yang betinanya punya temen gue jadi kalau ini gue harus bagi dua dikirim di sana nah ini udah bagi dua kalau yang ini ini udah bagi dua ini ini over scoot juga iya jadi over scoot itu kelebihan apa sih namanya ini? motif ya iya motif lebih kotaknya itu kotaknya kotaknya lebih kelebihan kotak 13 kan ini 14 ini ada beberapa juga yang ini sih ini yang baru lahir semua aku udah pernah ngalami dua mati ukuran segini iya jadi kalau ini masih rentan sekali gue juga ini yang selamat ada beberapa yang mati juga gara-gara flu gara-gara itu juga apa namanya camur nah tapi kalau udah ukuran segini aman segini udah lumayan aman sekali nah sama nih kayak punya aku cuma beda punya aku lebih ini lebih kuning cerah dia iya itu tuh gimana bawaan sama gimana makanan dari pengawatan juga ya nah terus ini juga ada yang mana ya yang no plus ya ini 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 beberapa yang itu juga nih ini 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 over scootnya over scootnya cukup banyak nah itu juga tuh ini karena kecil ya iya ini juga ini over scootnya lumayan ini 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 kan ada titik-titiknya, titik-titik di tengahnya nih nah ini nih, titik nah nah kalau yang dotlos itu gak ada titik-titiknya tapi sebetulnya katanya gedenya sama-sama aja katanya seperti itu cuma itu bahasa seller ya? betul, biar harganya mahal padahal sama aja emang kurang ajar seller ini tuh yang harusnya udah gede ya? enggak bukan yang ini, yang satu lagi yang kuning banget ada satu yang kuning tuh gak gede-gede segede gitu bantet, kerdil yang ininya perutnya itu rusak? bukan bukan yang paling cantik lah kata aku bilang bukan yang ini ya? ada lagi ya? yang oh yang katanya putih banget itu ya karena aku udah meninggal oh inna lilahi wa inna liroji mo hingga dibahas-bahas nih ya Irman itu ya, maafkan ya itu dan gue tuh suka banget gue bolehin over scoot-over scoot gitu itu nih, bisa dibandingkan tuh ini ibunya ini enak ya tuh gede banget temen-temen gede gini doang tuh gue bandingin ke kepalanya deh ya iya, satu kepala kurang ya masak jatuh nih ya udah deh segini deh tuh jauh banget temen-temen ini butuh berapa tahun ak? buat ukuran segini ak? tahunan tahunan jadi ada beberapa yang gue pelihara udah langsung gede tapi kalo yang dari kecil tuh emang ini termasuk cukup cepat menurut gue sih ini umur berapa sih? ini berapa bulan ya pi? ini coba siap itu udah ada barcode ke belakang? ada barcode harusnya kita di barcode di barcode di barcode iya lupa kiraan aku sih antar baru berapa minggu yang mana tuh yang terbaru? ini tuh baru-baru semua ini baru-baru ini ini baru-baru ini iya 2 minggu eh kalo ini sih udah setahunan lebih tahun lebih itu 2 tahunan lah gitu tapi katanya sih kalo kura-kura darat ini paling cepet dikasih makan ini enggak pelet biar cepet gede tapi untuk warnanya dia kurang iya terus kadang-kadang akhirnya itu apa sih piramid ini? tidak ada kecepit gitu oh lihat inkubatornya nggak? yuk kita lihat inkubator kura-kura gue dan juga eh tetasannya ayo temen-temen ayo kamu ambil hahaha mis oh iya 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 kasihan nih tuan rumah disuruh-suruh ya direpotin let's go kita menuju ke tempat inkubatornya oke mis bantuin dong ini 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 masuk yang gede ya betul betul yang apa jis bayang banget ya jis jis ya udah masa? gak pernah dijual sih hahaha ini asal sendiri semua iya dia emang sekali bertelur itu berapa? bisa 20 total eh rekor berapa pi? 26 26 rekor ya? jadi semua? ini sih itu semua? ah yang paling gede tuh pernah 28 28 butir? hampir jadi semua ya pi ah iya hampir 100% jadi sih Return itu bukan disini-sini nggak salah 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 yang baru itu disini behave have oh yaudah Done Pih, atur lagi, apal ga, Pih? Apal ga, Pih? Kacau sama dua nih Gak bisa disatuin kenapa, Pih? Karena beda umuran, jadi nanti kalah makan Oh gitu, udah lerin Jadi kalo kalah makan, nanti salah satu ada yang kurus Perkembuannya kurang Baus ya, bawa pandi ya, bener Oke Udah ini pokoknya, dan incubatornya ini Ini telur kura-kura Ini telur kura-kura Oh iya, telur kura-kura Seperti ini Jadi berhasilnya ayurannya cuma kayak gini doang temen-temen Cuma gini doang Jadi kura-kuranya Sebelumnya pake, pake box-box gitu juga jadi juga Tapi ga 100% Kok pake ini, cukup 100% lah Hampir 100% Ini lagi ada yang menetas tuh Mana? Wih, iya Menetas Ini momen banget temen-temen Ngeliat inkubator air van, langsung ada yang menetas Ini tuh Halo, welcome to the world Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh Sudah sedikit lebih tebal ya Bi Lebih tebal dari telur ayam Iya, betul Lebih tipis Salah guys Susunya lebih tipis Dari telur ayam Tulur juga ya Tulur kura-kura Tulur kura-kura juga ini Baru nih Investasi yang luar biasa temen-temen Gua lepasan Ini apa ya? Itu ikan Ikan Gitu, yaudah Pokoknya setiap langkah Setiap jengkel ada binatang lah Kalo di sini mah Yaudah Oke Cukup sekian video di Satosakti Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Youtube channel Satosakti Dan Da Kim channel Ini gue dek-dekan abis ini dia ngajakin gue kemana lagi Hahaha Oke Salam Restari Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax